Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami dari channel Garasi Auto Masih dengan saya Suhandi Hari ini kita akan melakukan pemasangan body kit Titum Original dari Thailand Dan kita akan melakukan pemasangan pada Mitsubishi Pajero 4x4 berwarna hitam ini Body kit Titum ini kita import langsung dari Thailand Dengan bahan dari plastik yang sangat lentur Dan tingkat kepresisian yang sangat tinggi Nah body kit ini terdiri dari bagian-bagian yang akan saya jelaskan Yang pertama ini untuk bagian belakang Bagian belakang ini terlihat sangat sporty banget ya Kita bisa lihat bagaimana lekukan-lekukannya Dan karena ini original Thailand Jadi tidak terlalu banyak dempul Dan bahannya pun sangat elastis Nah untuk bagian depannya ini Ini bagian depannya untuk body kit Titumnya Yang ini guys ini buat area samping Nah samping Dan ini untuk list pemanisnya buat di footstep Oke Nah ini buat muffler nih guys Nah ini buat area belakang Nah ini dia Seperti ini Ini untuk muffler Dan ini untuk fender guys Fender Nah ini ada 1, 2, 3, 4 4, 4 x 2 Jadi ada 8 bagian Nah ini logo original Titumnya nih guys Nah ini guys Nah selanjutnya Ini ada garnish Ini untuk area depan Nah ini depannya Kemudian ini untuk belakangnya Nyambung Nah ini untuk DRL guys Running daylight Untuk yang di bagian depan Jadi nanti dia akan Nyala seperti DRL Lalu ketika misalnya malem Dia akan meredup Gitu Seperti itu pemasangannya guys Nah ini muffler Kita juga udah dapet ini Muffler buat pajero nya Oke Dan ini Untuk Cara pemasangannya Ada semua tertera disini guys Nah kalau original Nah ini ada Tulisan pemasangannya juga Petunjuk pemasangannya Installation instruction Nah ini untuk Bahasanya pun masih ada Bahasa Thailand nya Dan bahasa Inggris tentunya ya guys Oke Nah ini mata kucing nih guys Ini buat dipasang di Vendor ini guys Nah seperti ini Dari dalam nanti Kita akan tunjukin Bagaimana cara pemasangannya Dan ini bracket nya Ini karet buat nanti Di area Vendor nya Oke guys Segitu penjelasan dari saya Dan mudah-mudahan hari ini Kita bisa selesaikan pemasangannya Dan semuanya juga Sudah kita chat Oh iya Waktu datang dari Thailand Body kit ini masih dalam Warna dasar Warnanya putih guys Nah ini udah kita lakukan Pengecaitan di Bengkel body repair Garasi auto Dan ini kita lakukan Pemasangan sebanyak Tiga warna Yang pertama hitam Yang kedua Kita pakenya grey Ada beberapa Mungkin Workshop yang lain Menggunakan warna silver Tapi supaya ini terlihat gagah Kita lakukan pemilihan Dengan warna grey Agak gelap sedikit Biar terlihat Keker dan gagah Oke guys Dan warna chrome ya Tentunya ya Sudah dari bawaannya ya guys Oke kita mulai Dan ikutin terus Proses pemasangannya Sampai akhir Nanti kalian akan melihat Perbedaan Sebelum dan sesudah Mobil ini Dipasang body kit ini Oke guys Ikutin terus Proses pemasangannya Oke Pertama-tama Kita akan melakukan Pemasangan jalur kabel Untuk DRL depan Jadi nanti lampu Yang ada di samping ini Kita akan sambung Ke DRL nya Karena ini prosedurnya Kita gak boleh Potong kabel guys Maka kita akan Lakukan pemasangan Yang seaman mungkin Supaya nanti Garansinya tetap Terjaga Oke guys Oke son Langsung pasang son Dalamat menikmati selamat 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 menikmati Supaya tidak karbon semua guys Nah untuk talang air kita pasangin injection guys Nah ini injection ini Modelnya seperti ini Nah ini cukup oke banget Dan sangat-sangat presisi guys Tuh lihat, kita bisa lihat ya Untuk detailing pemasangannya juga sangat-sangat bagus Rapi Ini juga semua sangat presisi untuk pemasangan di garasi auto Nah tuh tidak ada yang nyangkut guys Jadi rapi banget Sekarang kita mau lihat untuk bagian dalamnya guys Nah ini untuk bagian dalamnya Aksesoris apa aja yang sudah kita pasang Untuk yang bagian dalam Yang pertama kita pasangin ini guys Seal plate Untuk melindungi dari injakan-injakan kaki Nah ini kita pasangin yang model lampu guys Nah untuk di garasi auto sendiri Untuk pemasangan ini kita tidak potong kabel guys Jadi untuk pemasangannya sendiri Jadi kita masih menjaga garansi dari mobil ini Sehingga nanti customer apabila ada klaim garansi itu masih bisa Karena kita tidak potong kabel guys Nah untuk karpet dasar kita pasangin 5 D-MAT dari Daytona guys Jadi sudah cukup oke guys Ya guys itulah tadi untuk yang bagian interior Kita hanya pasang buat karpet Kemudian seal plate Dan exterior juga sudah kita pasang Nah satu hal lagi yang menurut kita tuh sangat-sangat penting untuk pemasangan di Pajero Dakar ini Yaitu kita pasangin aksesoris Bukan aksesoris ya Ini lebih kepada sebetulnya kepada fungsi ya Kalau aksesoris kan hanya tampilan aja ya Nah kita pasangin damper pair guys Nah di garasi auto kita pasangin damper pair Dan ini harganya cukup kompetitif lah Kita akan jual dengan harga yang murah Dan dengan produk yang sama dengan merek yang mahal dari yang lain lah Dengan brand mahal kita punya barang yang sama Tapi harganya lebih murah Dengan standar kualitas yang sama Ini guys Nah ini Ini damper pair Ini sangat-sangat berfungsi untuk menjaga stabilitas Dan mengurangi limbung dari mobil ini guys Nah ini dia Nah ini kita juga ada Pajero putih yang baru kita kemarin ambil Untuk pesanan dari customer kita juga Nah ini contohnya Bisa dilihat ya perbandingannya Antara yang sebelum kita pasangin Apa namanya Body kit sebelum dan sesudah Nah ini sih rencananya akan kita pasangin juga guys Si pihak customer lagi mempertimbangkan untuk pemasangan juga Setelah kita tunjukin Pajero yang 4x4 ini yang udah kita pasangin Body kit titum ini guys Nah kalau untuk yang ini Aksesoris wajib lah ya Seperti outer handle Nah karena ini yang punya cewek pengennya lebih agak blink-blink ya Jadi dia mintanya yang chrome guys Nah talang air juga udah kita pasangin juga guys Ini sama dengan talang air yang hitam tadi Ini model injection Dan bahannya juga bagus Presisi dan mudah pemasangannya Nah ini dia Mungkin kalau pengen lihat dari depan lebih kelihatan banget nih guys Kegagahan dan kemacauan dari yang sudah dipasangin body kit sama yang belum nih guys Nah ini lah kita lihat perbedaannya guys Disini terlihat apa ya Lebih gede gitu Kayaknya bodinya tuh lebih nambah lebar ya Mungkin karena vendernya ada penambahan ya guys Nah untuk customer yang ingin memesan atau ingin memasang body kit Pajero titum ini Nanti bisa lakukan pemesanan di deskripsi kita udah cantumkan juga Kita semua include guys Dari pembeliannya kemudian pengecetannya pemasangannya Pokoknya terima beres guys di kita guys Nah nanti akan jadi seperti ini nih guys Tuh bagus kan Keren ya Keren banget Ini kalau kita beli ya kan Ini dia mal-malannya cuma segini nih guys Nah supaya terlihat maco dan gagah Kita akalin gimana caranya untuk lebih lebar nih guys Makanya ini jadi kelihatan lebih lebar Nah kita harus bikin mal baru nih yang supaya pas nih Jadi kita setting ulang supaya terlihat lebih gagah dan maco guys Oke Itulah tadi Aksesoris-aksesoris yang udah kita pasang di Galaxy Auto Aksesoris and Body Repair Nah ini udah kita pasangin beberapa Dan sebagai review juga udah kita bandingkan dengan yang sebelum dipasang Mungkin teman-teman sekalian yang berminat dengan aksesoris ini Nanti tinggal hubungin aja di deskripsi di bawahnya Dengan senang hati kita siap untuk melayani Semua pertanyaan dan hal-hal yang ingin dipasang di unitnya Oke guys terima kasih atas atensinya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment Sampai jumpa di video kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!